Oke, kita balik ke ajang seperti yang pernah kena ikuti, ada KDI, ada Adil, kemudian lainnya lagi ada Indonesia Mencari Bakat, Asia Bagus, ada sekian banyak ajang pencarian bakat. Tapi makin kemari, bagaimana pandangan teman-teman semua tentang ajang itu sendiri? Tanpa mendiskita apapun ya, kita secara general ya. Dari yang paling tua aja lah. Aduh, sorry, sorry, sorry. Ini, ini. Yang senior. Nih, nih, kalau ngomong paling tua gak enak sama Mas Alvin loh. Gue gak tau kalau secara KTP tapi dari kerut-kerutan, lu sih. Mauin kerutan. Winda mau berapa segmen lagi? Winda mau sendiri, gak apa-apa, boleh. Mas Alvin baik-baik. Baik, lu yang luar kata Jawa tadi datang ya. Bikin lagi. Ayo, ajang. Yang sekarang, kalau sekarang sih aku liatnya lebih enak ya maksudnya. Kan pencariannya juga lebih banyak. Terus langsung ke media, ke TV. Terus langsung banyak dikenal orang. Terus, apa namanya, momennya juga lebih besar gitu. Lebih, lebih, lebih grande gitu. Tapi yang mesti diperhatiin juga... Saingannya juga makin banyak. Saingannya makin banyak. Yang mesti diperhatiin juga. Tapi tanggung jawabnya si ajang nyanyi misalkan. Ya, si penyanyinya itu sendiri. Mau seperti, mau terus hanya-hanya euforia sesaat si acara itu aja. Atau nantinya akan jadi penyanyi yang benar-benar dikenang sebagai penyanyi. Tanggung jawab penyanyi yang bersangkutan atau tanggung jawab yang bikin ajang itu sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi penyanyinya, kalau aku bilang, punya tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu karirnya dia sendiri kan. Mau membentuk dirinya seperti apa? Kalau mau membentuk dirinya sebagai satu penyanyi yang pengen dikenang dari euforia-euforia sesaat aja. Karena banyak yang aku lihat, yang ada di banyak ajang gitu ya, sekarang gitu. Ya saat itu memang lagi euforia, acaranya lagi bagus gitu. Ya saat itu aja, begitu lewat, lewat. Itu sayang sekali ya? Iya, sayang banget. Padahal bagus-bagus. Bagus-bagus banget dan memang... Dan memang banyak kita mendengar dan melihat sendiri bahwa banyak teman-teman yang sudah berhasil, tapi makin kemari nggak begitu terdengar lagi entah kemana. Ada beberapa mungkin ya, gitu kan. Tapi mungkin kalau aku boleh terusin aja ya, itu mungkin pilihan dari orang itu sendiri. Iya bisa, makanya aku bilang tanggung jawabnya dia lebih besar lagi. Kadang kita mungkin, ih persayang ya padahal dia bagus. Tapi mungkin dia sendiri memang tidak terlalu bernafsu untuk mencari itu. Iya, makanya. Iya memang seperti itu, jadi ya nggak menutupkan sama ya. Sama kehidupan juga. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi, betul sekali. Karena hidup ini kan sebenarnya kayak yang main game aja. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tidak ada yang abadi. Itu gimana tuh? Hilosofinya main game itu biasanya. Hidup itu seperti main game ya. Iya, Febrian ini bukan Ariel Peter Pan ini. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Aku bertahan. Tapi bener loh, wajah. Tidak ada yang abadi. Apapun juga yang disatuin ya pasti akan berpaka juga gitu ya. Sama dengan kontes ya. Kalau yang bagus ya tetap akan terpelihara. Tapi tergantung kemauan juga sih. Menjawab dari segi si penyelenggara ya. Betul. Gitu kan dari segi si artisnya sudah terjawab semua. Mungkin dari si penyelenggara gitu bahwa yang aku lihat mulai-mulai sekarang kesini-sini ini bahwa lebih apa ya yang dilihat adalah bukan si penyanyi atau si punya bakat ini betul-betul bagus buat dia layak. Tapi lebih disisipin pada hal-hal pesan moral gitu loh bahwa dan mungkin dari kasihan dan segala macam sebenarnya menurut aku itu kurang-kurang. Fair lah. Fair ya. Gitu ya. Kalau mungkin di luar sana kamu bagus ya kamu berhak jadi pemenang. Bisa seperti itu. Tapi satu yang saya lihat disini ya. Banyak sekali kalau yang sudah menang ataupun yang sudah menjadi finalist ataupun jadi juara-juaranya. Mereka harus terikat kontrak sekian period. Masa tertentu. Nah pada masa itu sendiri sebetulnya memang dikaryakan secara maksimal. Apa mungkin gimana sebetulnya kalau bisa sharing sama kita. Supaya yang nanti-nanti ya awareness-nya kemudian yang bisa dibagi aja deh gitu loh misalnya gitu loh. Seperti apa sih misalnya? Semua mati sih. Siapa mau menjawab dulu? Kalau masalah aja di belakang aja yuk. Kalau itu gue yang ngomong. Nah coba. Zaman gue gak ada kontrak-kontrak gitu. Tapi banyak cerita yang itu banyak yang tidak dikaryakan juga. Jadi untuk NBNB bukan gue loh. Kalau gue kan belum dapet yang gitu-gitu. Berarti kita yang sepakin itu bukan gue, bukan, bukan, bukan. Iya mungkin gak banyak dapet ceritanya. Jadi banyak yang tidak dimaksimalkan lah. Tidak dimaksimalkan bahwa. Bahkan ada yang hengkang dari manajemen itu sendiri. Benar, benar. Jadi mustinya dia businya bisa lebih bagus lagi. Karena kan sudah jadi sesuatu kan. Udah ada namanya, udah bagus. Mesti kalau di bus lagi bisa lebih bagus lagi. Tapi karena industri dan yang lain hal ya jadinya dibikin. Ini obrolan dari kakak yang sudah duluan. Dan kebetulan pada saat itu gak ada gitu-gituan. Gak ada, jadi gak apa-apa. Tapi gini, kalau aku boleh tambahin, pada waktu aku masih ada di situ, kita memang merasa seperti itu sih. Kadang-kadang, kok gue enggak sih, kok gue enggak sih gitu. Tapi pada saat kita di luar, akhirnya aku menyadari bahwa yang di sana, ya juga ya, mereka ngurusin ini segerombolan anak. Soalnya terlalu banyak yang mereka urus dan akhirnya gak fokus. Akhirnya jadi kayak gitu. Dan atian kembali kepada individu masing-masing. Bagaimana mengkaryakan dia semua. Iya, kita harus yang akhirnya. Makanya aku bilang tadi kan, tanggung jawabnya mesti lebih besar ke si pelakunya. Tapi mungkin lebih dikasih kebebasan aja kan. Kadang-kadang ada yang, oh udah gak, sorry ya, misalnya gak diurusin tapi masih dikekang gitu. Kalau misalnya memang gak bisa. Kalau aku sih, aku tahan. Aku termasuk yang diurusin. Terima kasih manajemen-manajemen lo yang lama. Sebelum makin panjang ya, kita tutup dulu aja boleh. Ryo Fad, beri terima kasih. Jadi pada aku sih, bermasalah. Indah, kamu gak takut. Thank you so much. Tanya-tanya dari perjumpaan kita di Jaya Salfin. Dan mudah-mudah saja apa yang kami sajikan di sini, bisa membuka value lain dari mereka berlima. Itu dua, tiga, tiga, tiga. Selamat datang buat anda. Saya Alvin Adam, selamat malam Jaya Salfin. Sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.